Pemirsa setelah melewati tahapan panjang, Kabupaten Tabalong berhasil masuk sebagai top 45 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KIPP tahun 2021. Penghargaan yang diterima Pemkap Tabalong dari Kemenpan RB diserahkan Bupati Tabalong kepada SKPD terkait pada rapat bulanan Pemkap Tabalong Senin lalu. Pemerintah Kabupaten Tabalong menerima penghargaan top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB. Penghargaan yang diterima Pemkap Tabalong diserahkan Bupati Tabalong Anak Syafiani kepada SKPD terkait di rapat koordinasi bulanan Pemkap Tabalong 6 September 2021. Dari 10 SKPD yang mengusulkan proposal, seluruhnya lolos dalam seleksi administrasi yang dilanjutkan dengan penilaian tim evaluasi dan tim panel independen. Dari penilaian tersebut, 2 SKPD Tabalong lolos dan masuk sebagai top 99, yakni Inovasi Gema Bersinar Malaria atau Gerakan Masuk Hutan Berantas dan Atasi Penularan Malaria dari Dinas Kesehatan Tabalong. Dan inovasi langsat manis atau layanan angkutan masyarakat Tabalong nyaman dan gratis dari Dinas Perhubungan Tabalong. Kabak Organisasi Setiata Tabalong, Faru Raji menjelaskan, dari 2 SKPD yang masuk top 99, satu diantaranya tembus sebagai top 45 dengan inovasi langsat manis dari Disup Tabalong, yang telah dipresentasikan Bupati Tabalong Anak Syafiani beberapa waktu lalu. Dia berharap dari penghargaan yang diberikan tersebut dapat memicu kreativitas dan inovasi di seluruh sektor pemerintahan di Tabalong. Untuk kegiatan kita pada hari ini, dalam bentuk apresiasi dan penghargaan pemerintah daerah kepada perangkat daerah yang menusulkan lagi, dan juga untuk memacu perangkat perangkat daerah lagi, atau jamatan, keluarga, atau semua lagi, untuk melakukan kreativitas ini dan dalam inovasi, maka pada kesempatan kita memberikan penghargaan. Faru Raji menambahkan, dari kompetensi inovasi pelayanan publik ini, masing-masing daerah maksimal mengusulkan hanya 10 proposal inovasi dengan syarat telah berjalan selama 2 tahun. Gazzeli Rahman TV Tabalong melaporkan.